Intro Oke sekarang saatnya mencari baby kasih Kira-kira kemana ya Baby kasih pergi sama Mama Dux Hmm, disini tempatnya enak juga Jangan terbaik buat anak-anak Biar kaya mami ya baby kasih sama Mama ya Ayo yuk cari yuk Hai Hai dulu Hai Kasih mau naik kereta gak? Kereta Ini kereta tempatnya sedih Uuuuh Udah lah gak usah Namanya lupa Gak ada uang kas guys Ayo let's go yuk Oke kita ke lapangan go yuk Bye kasih Ayo Ayo sini ada burung Atau ikan Sini sini go 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 Kasih Jadi temen-temen Jadi temen-temen Di hotel Bener-bener banyak banget Yang seru Karena ada bombong kayak gini Ada mobil yang bilang Set Adi Ada box juga Sini go Jadi bener-bener Bikin anak-anak happy Bersambung 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 Ngintab Tidroyal Safari Garden ini Banyak sekali pilihan-pilihan atau wahana untuk bermain anak Nah salah satunya adalah mini golf, disini kita bisa bermain golf di tempat ini nih, tapi bibi khasih nggak bermain golf, cuma mau lihat aja apa sih tempat ini hehehehe. Bale kambang, seru tuh kayaknya, wah kasih mau enak golf. Hai, kasih sudah ada di Bird Park atau di Taman Burung yang sebentar lagi akan ada show, yuk kita lihat yuk ada apa di dalam, oke? Oke, goh, mari, 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 mari. Oke, saatnya kita melihat pertunjukan hewan-hewan di Bird Park. Di tempat ini kita bisa melihat pertunjukan burung yang ada di tempat ini, tapi kayaknya bukan burung aja deh yang ada di sini, kayaknya ada beberapa hewan lain selain burung. Yuk kita duduk dulu yuk, yuk sambil nunggu pertunjukannya di Bird Park ini, kira-kira hewan apa ya yang ada? Hmm, ayo dong mulai, kasih udah nggak sabar nih, mau lihat pertunjukan hewan di Bird Park. Baik, kalau semuanya selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik, ya luar biasa, senang sekali pada kesempatan siang kali ini. Kami keluar ke besar dari Asafari Garden, dapat mempersimbangkan suatu rangkaian penampilan dari satwa-satwa terampil, dalam salah satu bentuk kongsi kuenai-satwa, bersamaan jimpit anda juga berubung terampil. Dan terima kasih pada anda semuanya sudah telah memilih minat dan berlibur di Asafari Garden. Akhirnya mulai juga nih mama nih, kayaknya seru ya ma ya. Tuh omnya lagi ngejelasin, apa aja yang ada di Bird Park ini lu mama. Wah, tuh mana sih hewannya kok, nggak muncul. Oh, hewannya lagi narik bendera ke atas lu mama. Tuh, tuh, lihat tuh, itu juga tuh yang sebelah situ. Tuh, 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 mah, mah, tuh. Ih, hewannya lagi jalan, mau narik bendera ke atas. Saatnya narik bendera, ya, ya, ya. Mana sih, tarik dong. Ya. Jika sematanya berwarna hitam pekat, itu merupakan burung kakak tua yang jantan. Itu untuk burung kakak tua jambur kuning kecil, ya. Ketiga buah kategor sampah, ada sampah plastik, logam juga kertas. Dan kali ini Asa akan mencoba membawa sampahnya yang menggunakan kekuatan gigitannya. Kita perhatikan bersama. Sampah yang pertama adalah sampah logam. Wow, ada dua sampah lagi. Apakah Asa bisa membedakannya? Tidak. Nah, Asa ini sangat cinta sekali dan senang sekali dengan lingkungan bersih. Oleh karena kita Asa disini mengajak adanya-adanya untuk membawa sampah kekuatan sampah yang bersedia, ya. Pasti. Ketangan, ya. Dan yang terakhir adalah sampah kertas atau paper. Gimana coba? Asa, asa, asa. Boleh menonton tangannya dulu dong. Gimana, benar gak? Benar ya, sesuai ya. Nah, kenapa kita bedakan jenis sampahnya? Itu untuk memudahkan bendaun ulangnya. Ada deh ya. Karena kita tahu bahwa sampah plastik sangat kulit sekali untuk diurai. Mama mau ngapain sih? Kok disuruh berdiri sama omnya? Iya, mama mau manggil burung kakak tua. Nih, caranya gini nih. Nih, ayo. Mana sih? Aduh, gak mau ah, kasih ah. Yaudah, mama aja deh. Nih, nih. Mana? Mana? Mana sih burungnya? Burung. Dateng dong burung. Ayo burung dateng. Mana burungnya ya? Oh, itu dia. Tuh, itu burungnya mau dateng tuh. Ya, akhirnya burungnya dateng. Yeay. Uh, bagus banget burungnya. Uh, tapi kasih takut. Lihat burungnya. Tuh, dikasih duit. Balik lagi nih burungnya. Huh. Ya. Burung Enggau Jula ini mampu mencapai 90 uji. Sehingga ini mampu berterbangan dari satu burung ke burungnya dengan jarak 100 km per hari untuk mencari makanan. Ada pemakan dari burung Enggau Jula ini. Oke, akhirnya selesai juga pertunjukannya. Tapi, kasih gak mau pergi nih guys. Gak mau kembali ke kamar. Padahal, pertunjukannya udah selesai. Kasih masih betal loh di sini. Hehehehe. Guys, kasih sudah melihat tadi bird parknya pertunjukan. Ada si Asa. Terus ada burung yang dari Kalimantan itu ya, Pak? Namanya tadi. Aduh, mama lupa deh. Sama si burung takat tua. Hehehehe. Tess. Teru gak? Tur. Tur. Teru? Tur. Itu tess. Itu tess. Nah, itu. 学��세요. Penelitian. Sekarang kita mau kemana lagi yah? Hmm.. Ikutin aja deh terus! Bersama Toby Channel! Bersama Kasih Flory Simponilium Banto. Peace! Bawa! Sub indo by broth3rmax